Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengakui bahwa implementasi pelaksanaan PPKM darurat belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ia menilai indikator mobilitas penduduk belum menunjukkan penurunan di bawah 50% sesuai dengan target pemerintah dalam menekan kasus aktif COVID-19. Berbagai indikator dan data mobilitas penduduk belum, sekali lagi kami sampaikan, belum menunjukkan penurunan sebanyak 50%, angka yang harus kita capai untuk menurunkan penularan. Ia pun menambahkan, jika penambahan kasus tinggi setiap harinya, maka kebutuhan oksigen diperkirakan akan terus meningkat. Dengan penambahan kasus yang tinggi setiap harinya, maka suplai oksigen yang dibutuhkan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan sekitar 1.700 ton oksigen per hari di tanggal 20 Juli 2021. Dari Jakarta, Suredinata melaporkan.